Senang sekali saya bisa ketemu kembali dengan formasi awal, ini kan gini-gini, ini formasi awal adulam loh. Formasi awal adulam, ketemuan om-om dan tante-tante, ibu-ibu dan bapak-bapak, yang saya anggap sudah sebagai orang tua saya sendiri. Mungkin secara pelayanan saya adalah seorang hamba Tuhan, tetapi di dari sisi lain kalian adalah orang tua bagi kamu yang muda-muda. Dan saya senang bahwa ternyata memang saya sudah berkali-kali ya, Budesia, sudah bikin wacana berkali-kali ya, Budesia. Semenyak dari awal, awal kejadian Tuhan izinkan, kita diproses, saya sudah berkali-kali bilang ke Budesia, Budesia, ayo kapan kita kumpul lagi. Kita kumpul lagi, tapi Budesia bilang, oke kita sama-sama berdoa, sama-sama berdoa, oke sama-sama berdoa. Dan ternyata memang segala sesuatu butuh proses, segala sesuatu butuh timing, dan segala sesuatu saya juga belajar bahwa saya gak bisa memaksakan kehendak saya. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi, ini atas izin dan kehendak Tuhan. Karena di dalam kita ikut Tuhan gak ada yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi, hal-hal yang paling remeh, temeh, kelihatannya hal gak penting, itu memang udah diatur dan diukur oleh Tuhan. Untuk kita lalu yang kita sebut sebagai proses senang bahwa memang udah waktunya Tuhan. Saya juga kemarin kaget terus terang, kaget pas Mam Selfie bilang, kumpul, oh puji Tuhan, ayo kita bilang, ayo puji Tuhan. Dan bahwa ini, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, saya mau kenalin dulu nih, mungkin ada Pak Roy yang belum kenal. Ini mantan pacar yang udah jadi istri sekarang. Udah jadi istri. Dan senang bahwa selama beberapa bulan ini, selama beberapa bulan ini, Tuhan ada banyak melakukan hal-hal baru bagi kehidupan saya. Saya diberikan pendamping baru, saya diberikan banyak hal-hal baru di dalam kehidupan saya. Nah, pada malam ini kita langsung masuk ke renungan firman Tuhan. Saya mau tanya dulu nih, saya takutnya saya udah berkali-kali kasih firman, takutnya saya ngulang lagi firman yang akan saya sampai. Pernah nggak saya berbicara tentang Eden, atau empat sungai? Eden, Eden, judulnya Eden dan empat sungai. Itu bukan Eden ya, ada empat sungai tapi ini bukan Eden ya. Pernah nggak saya bawa-bawa-bawa di tengah-tengah kita? Belum ya? Belum ya? Oke. Amin, amin. Puji Tuhan. Oke, pada malam ini saya akan berbicara tentang Eden dan empat sungai. Saya ingin kita baca bersama-sama di kejadian 2. Di kejadian 2, ayat 8. Kejadian 2, ayat 8. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, ini adalah sebuah episode di mana ketika Adam dan Hawa, manusia pertama, itu tinggal dan hidup di sebuah tempat yang bernama Taman Eden. Dan Taman Eden ini adalah sesuatu yang disebut sebagai realitas alam surga yang turun ke bumi. Eden ini adalah sebuah tempat yang sekarang sudah gak ada lagi. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka diusir keluar dari Eden. Dan pada waktu itu Tuhan taruh kerup dengan pedang yang menyala-nyala, yang menjaga agar gak ada satu orang pun, atau satu iblis pun, satu makhluk pun yang bisa kembali masuk lagi ke Taman Eden. So, Taman Eden ini sekarang udah gak ada lagi, tempatnya udah gak ada lagi. Nah, di Taman Eden inilah di mana Adam dan Hawa mengalami persekutuan yang sempurna dengan Tuhan. Karena di Taman Eden ini, Adam dan Hawa itu mereka tinggal di dunia, di bumi ini, tapi bumi ini sorga. Dimensi sorga yang Tuhan taruh, Tuhan tarik dari sorga, ditaruh, dan manusia ditaruh di Taman Eden itu. Dan ketika saya cari tahu arti Taman Eden ini, saya terkejut karena saya mendapati arti Taman Eden ini, Taman Eden ini artinya sesuatu yang menggairahkan. Sesuatu yang menggairahkan. Passion. Yang menarik bagi saya adalah, Tuhan ciptakan Taman Eden dulu atau manusia terlebih dahulu baru Tuhan ciptakan Taman Eden? Manusia dulu diciptakan, baru Taman Eden. Salah. Taman Eden dulu diciptain Tuhan, setelah itu udah jadi Taman Eden, manusia diciptain Tuhan, terus ditaruh ini manusia di dalam Taman Eden. Ayat 14, terus. Jadi ada berapa sungai disini? Ada empat. Sungai pertama namanya Pison, sungai kedua namanya Gihon, sungai ketiga Tigris, sungai keempat namanya Efrat. Terus kita baca di ayat yang kelima belas. Satu, dua, tiga. Tuhan Allah mengambil manusia itu, dan memdepatkan dia dalam Taman Eden. Untuk disesatangan dan membeli alat. Tuhan Allah, Tuhan mengambil saya dan saudara, diambil kita, dan kita ditaruh di dalam Taman Eden. Jadi gairah itu bukan Tuhan kasih di dalam kita, enggak. Kita yang dimasukin Tuhan ke dalam Eden ini. Ini loh. Ngerti enggak? Tapi kalau iblis enggak. Iblis akan masukkan gairah itu, ke dalam diri saudara. Tapi Tuhan bilang begini, aku enggak kasih kamu berkat mau. Aku taruh kamu, tenggelimin kamu di dalam berkat. Ditaruh manusia di Taman Eden. Ditaruh. Tapi baca sekali lagi. Baca sekali lagi. Untuk apa? Mengusahakan. Mengusahakan. Jadi gairah ini harus diusahakan. Betul enggak? Gairah ini harus diusahakan. Artinya ada harga yang harus dibayar. Saya perdoa agar kiranya Eden yang murni ini kembali menyala di tengah-tengah kita semua. Kita sekarang ini kan sudah mengusahakan. Agar Eden itu kembali di tengah-tengah kita kan? Betul enggak? Betul enggak? Saya juga bilang sama Om Berthi, sama Tante Iga. Kita enggak bisa melayani Tuhan. Kalau ada hal Eden ini yang udah rusak, kita enggak usahakan Eden ini. Karena Tuhan bilang, Eden ini, gairah ini harus kita usahakan. Amen? Tepok kanan kiran katakan usahakan. Usahakan. Amen? Usahakan. So, begini. Gairah dalam hubungan suami istri ini, ini enggak langsung serta-merta. Ada. Apinya harus dibakar dulu. Pas dibakar, nyamber. Jadi harus diusahakan. Eden di tengah-tengah kerukunan sesama pelayan Tuhan, ini harus diusahakan. Udah pernah ada percikan kan? Iblis kasih Eden palsu di tengah-tengah kita pada waktu itu. Iblis coba nyalakan gairah yang lain. Gairah apa? Gairah bukan saling mengampu nih. Tapi gairah saling. Tentu sih. Tentu ya? Tapi sekarang kita belajar nih. Oh begitu tuh caranya. Jadi gairah itu harus diusahakan. Ibu ke orang tua, ke anak juga. Kita enggak bisa bikin anak kita untuk punya gairah sebagai anak agar bisa menjadi anak yang membahagiakan kebanggaan orang tuanya. Enggak bisa. Kita harus usahakan. Gairah itu. Passion sebenarnya. Saya lebih suka teks bahasa Inggrisnya. Passion. Kayaknya gairah itu rada-rada rada gimana gitu bahasa. Tapi kalau passion ini kayaknya. Gairah. Passion. Setelah itu. Setelah diusahakan. Terus abis itu apa? Dipelihara. Dipelihara. Tepok kanan-kanan katakan dipelihara. Artinya. Artinya. Sesudah. Sesudah sekarang ini. Sesudah sekarang ini. Sesudah pertemuan ini. Sesudah pertemuan ini. Harus berkelanjutan. Amin. Harus dipelihara. Diusahakan dan. Kenapa umat Kristen kehilangan Eden? Karena umat Tuhan udah gak mau berusaha. Udah gak mau memelihara lagi. Simple aja kok Tuhan bilang. Usaha. Pelihara. Gairah itu. Nah sesudah itu. Nah saya udah bilang ada empat sungai kan disini. Kalau kita baca sekilas aja. Kita gak dapet apa-apa disitu. Tapi sesungguhnya. Setiap sungai ini. Ini ada arti rohaninya. Ada arti rohaninya. Kita buka yuk. Yang pertama. Sungai yang pertama. Satu, dua, tiga. Yang pertama. Kamannya pisau. Yakni yang berakhir sungai ini. Seluruh orang. Atau ilah. Tempat-tempat mas. Soalnya tau gak arti pisau itu. Saya ketika saya cari tau. Pisau saya terkejut. Artinya grace. 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 Kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Tapi karena grace dari Tuhan. Kemurahan Tuhan. So kalau kita ingin mengusahakan. Dan memelihara Eden ini. Terus. Bergairah menyalah. Kita harus ada grace satu dengan yang lain. Kita harus ada grace satu dengan yang lain. Grace itu begini. Artinya. Grace itu begini. Kita ini. Enggak layak menerima kebaikan Tuhan. Berulang kali. Saya enggak peduli. Sekudus apapun saudara. Seurapan apapun saudara. Berkali-kali tanpa saudara sadar. Maupun saudara sadar. Pasti saudara akan menyakiti Tuhan. Baik dengan perkataan. Dengan pikiran. Betul? Betul. Tapi kok Tuhan bilang. Setiap kali kamu menyakitiku. Tapi setiap kali pula. Aku mengasihi mu. Karena my grace is bigger than your sin. Kasih karunia ku. Lebih besar daripada seluruh pelanggaran. Itu yang disebut grace. So satu kita satu dengan yang lain. Seburuk apapun perbuatanmu. Seburuk apapun perbuatan kau padaku. Kasih karunia. Yang ada di dalamku. Jauh lebih besar. Daripada pelanggaran yang kau lakukan. Kepadaku. Amen. Itu yang disebut grace. Grace. Nah yang lucunya lagi. Artis sungai pisau ini increase. Tahu enggak increase apa? Increase itu begini. Dari sini. Dari titik paling bawah. Dia naik. Naik. Terus terus naik. Dan terus naik. Dan enggak ada batasnya. Batasnya hanya sorga. Itu yang disebut dengan increase. Increase. Decrease. Lawan kata dari increase itu decrease. Decrease itu artinya menurun. Kalau increase itu artinya naik terus. Grafik. Grafik. Tapi increase ini enggak terjadi dalam. Sekejap enggak. Increase ini. Sama seperti kita naik eskalator. Dia bawa kita kan perlahan. Perlahan. Bertahap. Bertahap. Sama seperti kita naik lift. Lift bawa kita enggak langsung. Enggak. Perlahan. Itu yang disebut dengan increase. Hal pertama. Yang Tuhan mau kita miliki setelah kita punya grace. Baru hidup kita akan terus naik. Karena ada ayat yang bilang. Enggak akan menjadi kepala. Bukan menjadi. Ekor. Itu yang disebut dengan increase. Tapi. Increase ini. Orang Kristen sering terjebak. Gue Kristen. Gue harus increase di dalam berkat. Gue harus increase di dalam kekayaan. No. Ukurannya bukan itu. Ukuran increase ini. Saudara increase dalam berkat. Ya. Puji Tuhan. Tapi saudara juga increase dalam kasih karunia. Saudara increase dalam banyak hal. Atribut luar. Berkat itu saya sebut sebagai atribut luar. Pengalaman kita yang paling cetek bersama Tuhan. Itu kita-kita alamin berkat Tuhan. Tapi ada banyak hal lain yang jauh lebih penting dari sekedar berkat ini. Increase dalam hal apa? Increase dalam mengasihi tanpa syarat. Increase dalam apa? Mengampuni mereka yang alayah kita ampuni. Increase dalam hal apa? Mengasihi mereka yang membenci kita. Increase dalam hal apa? Naik meningkat dalam memberkati orang lain. Increase dalam hal apa? Increase dalam pekerti budi pekerti. Increase dalam apa? Increase dalam sesuatu yang berkaitan dengan hati kita. Berjiwa besar. Lapang dada. Harus increase gitu. Amen. Pengampunan. Harus increase. Jangan decrease. Saya percaya hari ini nih. Kita paksa diri kita. Kita expand perlebar kapasitas kita. Untuk kita increase dalam saling menerima satu dengan yang lain. Amen. Increase. Increase. Anak Tuhan. Kalau dia gak increase artinya. Dia belum berada di jalur yang tepat. Tapi kalau saudara berada di jalur yang tepat. Pasti saudara increase dalam banyak hal. Increase dalam pekerjaan. Ini udah increase. Kita semua ini. Bu Yuli dulu di sebelah. Kan increase lebih luas sekarang yang tepat ini kan? Betul kan? Increase dalam banyak hal. Increase dalam apa? Hikmat pengetahuan. Tuhan kasih hikmat lebih lagi. Increase dalam hal apa? Dalam pewahyuan. Increase dalam apa? Dalam penyembahan kita ke Tuhan harus lebih increase lagi. Betul gak? Penyembahan kita ke Tuhan harus lebih naik. Bukan turun. Saya ingin kita semua ngerti. Kita anak-anak Tuhan harus increase. Jangan decrease. Amin. Makanya Iblis akan coba buat saudara untuk gak increase. Iblis akan coba buat saudara untuk membuat saudara decrease. Caranya apa? Iblis akan membuat saudara gak berdiri di atas pijakannya Tuhan. Karena kalau saya berdiri di eskalator artinya saya perlu susah payah gak? Tidak. Hah? Enggak. Ketika saya berdiri di eskalator. Saya tenang aja. Yang bawa saya naik. Ini bukan saya. Eskalator ini yang bawa saya naik. Betul gak? Makanya pijakan kita harus tepat dulu. Kalau kita berpijak di tempat yang salah. Gak akan naik-naik. Kita harus berpijak di ini. Firman. Firman ini yang akan bawa kita increase. Amin. Hal pertama increase. Tepok kanan lagi dan katakan naik bersama Tuhan. Haleluya. Increase di dalam pengampunan. Increase di dalam penerimaan satu dengan yang lain tanpa syarat. Increase di dalam memulihkan mereka. Increase di dalam saling mengasihi. Itu yang paling penting. Increase. Bukan decrease. Yang kedua. Sungai yang kedua. Apa? Kita baca ya. Satu. Dua. Tiga. Nama sungai yang kedua adalah ini. Yang mengalir memilih di seluruh tanahku. Yang sungai. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanahku. Arti Gihon. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih sepeda nanti. Saya bilang sebut ya. Arti Gihon. Itu artinya apa? Kau akan terkaget-kaget sama seperti ketika saya menangkap. Mendapat remawahi ini. Saya terkaget-kaget bengong. Sama caranya Tuhan. Arti Gihon itu memancar keluar. Memancar keluar. Itu artinya Gihon. Memancar keluar. Saudara tahu? Yang iblis akan coba lakukan. Iblis akan lakukan segala macam hal. Untuk membuat saudara tidak memancar keluar. Saudara memancar hanya kepada ke dalam. Saudara tahu nggak? Kenapa laut mati disebut laut mati? Ada yang tahu? Garamnya tinggi. Kenapa garamnya tinggi dan nggak ada ikan bisa hidup di situ? Nggak ada saluran. Nggak ada pembuangannya. Karena air laut mati disebut laut mati. Karena tidak memancar keluar. Kita akan jadi Kristen yang laut mati. Nggak akan ada kehidupan di dalam iman kita. Kalau kita nggak memancar keluar. Jadi laut mati hanya terima nih. Hanya terima dari laut lain. Dia terima nih. Sumber-sumber ikannya diterima. Garamnya diterima. 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 Tapi sama laut mati itu nggak disanurin lagi. Jadi muter di situ. Muter di situ. Makanya disebut laut mati karena garamnya tinggi. Dan nggak ada satu ekor ikan pun atau mahluk hidup laut pun bisa hidup di situ. Perhatikan kehidupan Sora. Kalau kehidupan Sora udah mulai seperti laut mati. Kalau pernikahan Sora udah mulai sama seperti laut mati. Saya dulu bertahun-tahun pernikahan gue laut mati. Ada banyak hamba Tuhan nggak sadar pelayanan mereka sama seperti laut mati. Ada banyak gereja nggak sadar gereja itu sama seperti laut mati. Karena nggak memancar keluar. Memancar keluar ini apa sih Pastor Leon? Apa yang kita terima. Kita terima 100 dari Tuhan. Kita keluarin. Merupin nggak? Kalau perlu kita terima 100 dari Tuhan. Gue keluarin 110. 10-nya gue nombok kalau perlu. Udah ngerti? Ini dalam banyak hal. Dalam hal pikiran mungkin. Dalam hal waktu. Dalam hal tenaga. Dalam hal bayar harga. Kita harus memancar keluar. Amen? Kalau kita menutup diri satu dengan yang lain. Memancar keluar nggak kita? Puji Tuhan. Kita semua. Hari ini. Udah ngerti. Sekian lama. Dibegoin iblis kan kita. Betul nggak? Saya emang kalau korban memang nyelekit-nyelekit. Memang. Buat saya juga sebetulnya itu. Karena di satu sisi. Sekian tahu saya nggak sadar. Saya nggak mau memancar keluar. Pas saya mau memancar keluar Tuhan baru kasih ini. Nah cinta gue kan gue pendam sendiri. Waduh waktu itu. Takut untuk membuka diri. Takut untuk membuka keluar. Saya takut. Saya melayani dengan banyak ketakutan. Saya akui jujur. Belum lagi luka-luka batinnya. Saya terima dari ayah saya. Dari keluarga saya. So, saya melayani. Tapi Tuhan bilang. Hey. Kamu melayani. Tapi kamu belum sepenuhnya memancar keluar. Harusnya kamu memancar keluar. Tapi kesendet. Jadi kalau motor. Kalau pembuangannya nggak lancar. Begini kan omroh ya. Businya. Businya. Hari ini. Tuhan mau kita memancar keluar. Tepok kanan kiri memancar keluar. Bukan memancar keluar aja artinya Gihon. Artinya Gihon juga eksplosif. Meledak. 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 Itu Gihon. Meledak. Nah. Yang membuat Kristen meledak ini apa sih? Yang membuat Kristen kita ini meledak ini apa? Rokudus. Karena artinya Rokudus. Itu diambil dari satu kata dunamos. Yang artinya dunamis. Artinya dinamis. Meledak. So, kalau Kristen nggak ada ledakan dalam hidupnya. Dia nggak punya kuasa Rokudus. Amin. Makanya. Kalau gue jadi iblis. Gue akan coba buat. Engkau. Yah. Jangan meledak. Lalu meletup-letup kecil aja. Kayak petasan apa? Petasan sambit. Tapi gue kalau gue iblis. Gue akan bikin lo untuk meledak. Karena gue tahu. Kalau lo udah meledak. Kelar riwayat gue. Hari ini saya berdoa. Adulam. Dan apa budaya? Hope. Sesuai namanya. Akan meledak. Amin. Tapi meledak bukan dengan power kita. Power kita terbatas. Tapi meledak dengan kuasa yang nggak terbatas. Itu pengurapan. Lucu ya. Arti Rokudus itu dunamos. Dinamit. Kalau pelayanan nggak ada ledakan. Saya curiga bukan Rokudus. Tapi Rokudus ada di situ. Anak Tuhan nggak ada ledakan. Nggak ada power. Pasti nggak ada. Belum alami. Perjumpaan pribadi dengan Rokudus. Hal kedua arti sungai Gihon. Adalah. Meledak. Tepokan yang kita katakan meledak untuk Tuhan. Amin. Yes. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga. Sungai. Tigris. Tigris. Kita baca bersama-sama yuk. Satu. Dua. Tiga. Nama sungai yang ketiga. Tigris. Yang ini yang mengalir tinggal Timur Asyur. Dan sungai yang keempat. Ialah Efrat. Nama sungai yang ketiga. Tigris. Yang mengalir. Timur Efrat. Timur Asyur dan sungai yang keempat. Ialah Efrat. Arti Tigris. Tigris. Saya terkejut ketika saya dapati arti Tigris itu rapid. Tahu gak artinya rapid? Rapid itu cepat. Fast. Rapid. Jadi Tuhan bilang begini. Tuhan mau kita gak sekedar meledak tanpa ada arah. Tapi Tuhan mau kita meledak dengan tujuan. Cepat. Karena ini berbicara rapid. Ini berbicara tentang speed kecepatan. Ngerti gak? Kalau kita berjalan di ritmenya Tuhan. Tuhan akan bawa kita melayani living on the fast lane with God. Di jalur cepat bersama Tuhan. Artinya. Kalau saudara berjalan bersama Tuhan. Pelayanan saudara akan cepat. Kecepatannya begini. Artinya. Kenapa Tuhan mau kita rapid cepat? Karena Iblis kan selalu. Ngikutin kita. Bener gak? Bener gak? Karena itu berjaga-jagalah karena dia seperti singa yang meng-aum-aum. Jadi ini kita diikuti dia sama singa nih. Singa nih. Diikutin, diawasin, dijagain satu ke dua. Nah kenapa Tuhan mau kita speed lebih cepat agar kita selalu selangkah di depan. Daripada lawan kita. Amen. Karena kalau kita cepat. Kita bisa bilang ke musuh-musuh kita. Sorry ya. Kiss my dust. Lu cium tuh ampas debu gue. Lu gak bakal bisa ngejar pelayanan gue. Lu gak bisa bakal ngejar pengurapan gue. Lu gak bakal bisa ngejar hikmat kewahian yang Tuhan kasih. Karena kecepatan gue lebih cepat dari elu. Gue udah masuk ke dimensi. Gihon. Bersama Tuhan. Amen. Saya berdoa. Hope ini akan cepat Tuhan bakar. Amen. Akan meroket cepat bersama Tuhan. Gihon. Artinya rapid. Makanya rumah tangga yang kalau... Tigris. Tigris. Oh Tigris ya. Tigris. Tigris. Rapid. Makanya kalau suami istri. Mereka udah masuk ke destiny Tuhan. Itu cepat banget. Bu Yuli menikah dengan Omroi udah berapa lama? 2001. 2001. Tapi bener-bener kenal Tuhannya kapan? Dia pas nikah itu dia. Oh udah. Setelah menyerahkan diri baru dimodak kawin. Berarti hubungannya udah lama dong ya? Dari 91. Dari 91. Kita kumpul dari 91 sampai 2011 udah diperkata. Coba Ibu Yuli sama Omroi kilas balik. Ketika Omroi dan Bu Yuli belum masuk ke Tigrisnya Tuhan. Ketika Omroi dan Bu Yuli udah masuk ke Tigrisnya Tuhan. Tuhan bawa cepat gak dalam. Beda. Banyak hal. Speednya cepat ya Om ya? Beda ya? Dulu taunya begadang. Pulang pagi tidur. Besoknya sore begadang. Ah. Taunya cuma itu. Lambat. Kan itu hidup slow banget Om ya? Kayak kura-kura. Itu kura. Itu dibilang kura-kura dalam tempurung rohani. Karena muter. Karena pelan sekali. Ini pergerakannya. Gak ada peningkatan. Gak ada peningkatan. Tapi coba Omroi dan Ibu Yuli. Bayangkan. Ketika kenal Tuhan. Itu cepat Tuhan bawa. Tuhan bawa dari sini. Ketika saya terima Tuhan itu 2012. 2012. Artinya baru 6 tahun ya. Saya benar-benar kasih hidup saya buat Tuhan. Sekarang saya berusia. Mau jalan 41 tahun. Artinya. Ada masa terbuang dalam hidup saya berapa tahun? Saya terima Tuhan 2012. Benar-benar serius sama Tuhan. Baru 6 tahun. Sisanya di 3 tahun yang dibuang-buang. 35 tahun kebuang-buang. Saya ikut Tuhan baru 6 tahun. Tapi 6 tahun. Saya ikut Tuhan. Dengan 35-36 tahun saya ikut Tuhan. Yang 5 tahun ini meng-cover 36 tahun itu. Contohnya. Dalam hal pelayanan. Dalam 6 tahun ini. Tuhan udah bawa saya. Dari sini. Kesini. 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 Saya pelayanan ke Menaduh. Saya pulang ke Jakarta. Balik lagi ke Menaduh. Harus balik lagi ke Jakarta. Besoknya karena pelayanan. Itu kan cepat Tuhan bawa gerak pelayanan. Hampir mungkin. Udah banyak saya gak kepikir. Cepat loh Tuhan apa bawa. Begitu pula. Dengan hal pewahyuan. Hikmat. Itu Tuhan bawa cepat. Asal kita mau merendahkan diri di kaki. Tuhan. Nah itu yang disebut dengan rapid. Tigris. Tapi setelah. Ternyata artinya bukan sekedar rapid loh. Artinya bukan sekedar rapid. Arti Tigris juga pertumbuhan. Pertumbuhan. Growing. Pertumbuhan. Kalau kita. Masuk ke destininya Tuhan. Ada gairah itu. Eden itu. Akan ada pertumbuhan. Di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Saya berdoa. Akan ada pertumbuhan. Yang Tuhan berikan. Secara luar biasa. Kepada hope dan adolam. In the name of Jesus. Akan ada pertumbuhan. Yang Tuhan kasih. Di dalam pekerjaan saudara. Akan ada pertumbuhan. Yang Tuhan kasih. Di dalam pelayanan saudara. Akan ada banyak pertumbuhan. Tuhan kasih pertumbuhan dalam iman mungkin. Tuhan kasih pertumbuhan dalam kesabaran mungkin. Tuhan kasih pertumbuhan dalam memaafkan mungkin. Tuhan kasih pertumbuhan dalam banyak hal. Kita akan bertumbuh. Amin. Tepuk kanan-kiran katakan bertumbuh. Haleluya. Nah sungai yang terakhir. Sungai yang terakhir. Efrat. Saya hampir selesai. Efrat. Kita baca yuk. Satu, dua, tiga. Nama sungai yang keempat artinya. Efrat. Yang artinya efrat adalah. Fruitfulness. Ada yang tahu arti fruitfulness? Berbuah. Berbuah. Berbuah itu sama gak dengan pertumbuhan? Kedengerannya semungkinan artinya sama. Tapi itu beda. Bisa bertumbuh. Tapi bisa tidak berbuah. Tapi kalau seorang berbuah. Pasti seorang bertumbuh. Ada banyak Kristen. Mereka fokus kepada pertumbuhan. Bukan kepada buahnya. Betul gak? Gereja gue harus besar. Pelayanan gue harus besar. Jemaat gue harus besar. Itu kan fokus kepada pertumbuhan. Tapi lupa fokus yang Tuhan mau. Bukan pertumbuh. Bukan segera pertumbuhan. Yang paling penting ini harus ada buah. Makanya kalau kita fokus sama pertumbuhan. Harus besar pelayanan ini. Harus megah urapan ini. Ibu kasih tantangan dikit. Berbicara soal karakter jebol. Sama seperti Samson. Karena Samson bertumbuhnya cepat banget. Tapi berbuahnya belum cukup. Untuk dia pikul tanggung jawab pertumbuhannya dia. Makanya dikasih kerlingan sama Tante Denilah. Lewat tuh Samson. Nah saya berdoa. Kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Amen. Tepokan kira dan katakan bertumbuh. Berbuah itu apa sih? Menghasilkan sesuatu dari dalam diri kita. Buah ini dari dalam diri kita keluar sesuatu. Dari dalam diri kita keluar kehidupan. Itu yang disebut buah. Pernikahan ketika ketemu Tuhan. Pernikahan tersebut pasti akan mengeluarkan buah. Tadinya pernikahan tersebut keluarin buah kecubung. Teler tuh pasangan laki-laki ini ya kan. Kecubung sih yang dikeluarin. Mabok bareng. Mabok baik laki-laki ini. Capek deh. Teler. Buahnya salah. Iblis juga akan buat saudara untuk menghasilkan buah yang salah. Buahnya apa? Saudara makan buah yang pertumbuhannya baik pasti enak. Kelihatan dari luar juga enak. Tapi ada juga buah. Yang kelihatan dari luar memang lezat banget. Gak ada bedanya. Pas roh petik, seorang makan kok kejut asem. Buahnya tuh diapain? Buah yang mati. Di perem. Matang sebelum waktunya. Jadi memang ada waktunya. Ada timing yang Tuhan. Amin. Berbuah. Bertumbuh, berbuah. Setelah berbuah, fruitfulness. Efra juga artinya berhasil. Berhasil. Saya hampir selesai kok. Berhasil. Berhasil. Anak Tuhan. Kita harus bilang. Sukses is my middle name. Sukses keberhasilan. Adalah. Hak. Dan bagian hidup gue. Sukses is my middle name. Artinya sukses itu nama tengah gue. Marga gue sukses. Karena kebajikan dan kemurahan laka. Akan mengisih aku seumur hidupku. Anak Tuhan harus sukses. Tapi ukuran sukses bukan sekedar materi. Karena banyak orang. Konglomerat. Uang gak ada seri. Perusahaan pulang. Tapi gak bisa tidur. Harus minum obat tidur. Saya bisa bilang dia gak sukses. Betul gak? Ada orang yang punya segala sesuatu. Kaya. Raya. Dia bisa beli apapun. Tapi pas karyawannya atau gembalanya ulang tahun dibeliin. Kaos yang paling murah. Tapi sementara karyawannya dia. Atau anak yang dimuridkan dia. Ketika dia ulang tahun. Walaupun kerjaannya hanya gojek. Tapi dia pergi ke toko pak. Cari kaos yang paling mahal buat dia. Siapa yang kaya? Yang tukang gojek itu kan? Karyawannya. Karyawannya kan? Yang kaya kan? Dia yang kaya di hadapan Tuhan. So ukurannya bukan sekedar. So udah diberkati secara materi. No. Lebih dari itu. Berhasil. Setelah berhasil. Yang terakhir. Bermanfaat. Bermanfaat. Banyak orang berhasil dan berbuah dalam hidup mereka. Betul. Tapi belum tentu mereka bermanfaat. Banyak orang berhasil berbuah dalam pelayanan. Tapi buah dan keberhasilan ini hanya untuk kalangan sendiri dong. Hanya untuk kalangan gue sendiri. Itu bukan keberhasilan yang memberi manfaat sepenuhnya. Tuhan mau kita ini bermanfaat. Bermanfaat bagi lingkungan. Bermanfaat bagi sesama. Amin? Bermanfaat. Tepok dengan kanan kiri. Kekatakan bermanfaat. Jadi pelayan yang bermanfaat. Kenapa sih? Saya kok sampai sekarang udah 6 tahun masih betahak aja. Muter dari satu penjara ke penjara yang lain. Ke penjara yang lain. Ke penjara yang lain. Gak digaji yang ada gue keluar duit. Karena saya mau bermanfaat. Gak perlu ada upah. Upah saya besar di surga. Amin? Bermanfaat. Nah. Kita akan tutup nih. Kita baca sekali lagi yuk. Di ayat 11 kita apa baca? Di ayat 11. Ayat 11. Yang pertama mamanya. Yang ingin mengalir. Memelilingi seluruh tanah pagi. Tempat emas ada. Tempat apa? Emas ada. Kita perlu cari emas gak? Perlu. Emasnya ada kok. Perlu cari berkat ke? Enggak perlu berkatnya itu Tuhan emang udah kasih buat kita. Ada emas di dalam pernikahan kita. Ada emas dalam pelayanan. Emas itu Tuhan bilang ada. Slow aja. Slow. Tempat emas itu udah disitu. Lu gak dapet emas. Karena lu cari di tempat yang salah. Lu sibuk. Lu sibuk ngubek-ngubek-ngubek kerikil. Padahal lu kehilangan berlian. Kita kan sering seperti itu. Kita sibuk nyari kerikil. Betul gak? Kita sibuk nyari hal-hal gak penting dalam kehidupan. Tuhan bilang. Ah perlu khawatir. Emas. Emas itu ada kok. Katakan emas itu ada. Emas itu ada. Amen. Tapi kalau emas-emas pelakor. Pebinor tengking dalam nama Yesus. Lagi tren banget tuh kayaknya sekarang. Saya lupa nih. Tigris ternyata. Tigris itu bukan sekedar pertumbuhan. Tetapi juga terbakar. Terbakar. Arti Tigris juga itu terbakar. Dan juga deras. 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 Kalau kita udah apa masuk ke destininya Tuhan. Arti Tigris artinya selain terbakar dan deras. Selain terbakar. Kita akan punya apinya Tuhan. Kenapa sih saya betah melayani. Enam tahun di penjara. Karena saya terbakar buat mereka. Hati saya terbakar buat jiwa-jiwa itu. Saya punya apinya Tuhan. Makanya ada banyak orang gak bertahan. Karena mereka gak terbakar. Dengan apinya Tuhan. Mereka terbakar dengan apinya iblis. Apinya iblis itu cepat padamnya. Terus asapnya bikin pusing lagi. Polusi. Bukan sekedar terbakar juga. Artinya itu. Deras. Deras. Kalau kita disampai di Tigris. Kita akan deras dalam memberi. Amen. Kita akan deras dalam mengasihi. Kita akan deras dalam mengampuni. Kita akan deras di dalam merangkul. Pokoknya yang kita kasihi ini deras. Kalau gue udah lepasin apa yang dari gue. Siap-siap lu anyut. Apa yang dari gue. Apa yang deras. Dasyat. Iblis apapun yang ada di depan gue. Gue lepasin urapan yang dari dalam gue. Anyut tuh semua. Karena gue punya ini. Gue udah sampai di Tigris. Yang Tuhan. Amen. Oke. Ayat terakhir. Sebelum kita akhiri. Nah. Sungai ini kan udah gak ada ya. Empat sungai ini. Bener ya. Udah gak ada kan. Udah hilang. Sungainya ini masih ada. Tapi Edennya itu udah gak ada. Sungainya ini masih ada. Tapi gairahnya itu udah gak ada. Dan yang menarik adalah. Gairah ini. Berdampingan dengan empat sungai ini. Betul. Karena empat sungai ini mengelilingi Eden. So gairah ini harus dikelilingi oleh yang empat hal ini. Soalnya harus ada itu. Repit. Soalnya harus ada buah. Agar gairah ini. Bukan sekadar menyala. Tapi hari demi hari. Ini lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar lagi. Kita buka di atur akhir yuk. Di Yohanes. Yohanes 7. E38. Kita buka bersama-sama. Yohanes 7. E38. Yohanes 7. Yohanes 7. E38. Kita baca bersama-sama. Satu. Dua. Tiga. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya. Dari dalam dirinya. Akan mengalir air. Aliran air hidup. So Tuhan bilang begini. Eden itu gak hilang. Akan ada Eden di dalam hidup saudara. Kalau empat sungai ini. Ternyata mengalir keluar. Dari dalam diri saudara. Saudara gak perlu ke sungai Efrat. Sungai Efrat itu ada di Irak. Jauh. Lagi dikuasai Isis lagi itu sekarang. Saudara gak perlu ke sungai Tigris. Perbatasan antara Irak dan Suria. Gak perlu ke sana. Yang saudara perlu lakukan. Saudara lakukan ini. Dan Tuhan bilang. Tuhan akan keluarkan sungai itu. Dari dalam hati kita. Akan ada empat sungai ini. Dari dalam hidup saya dan saudara. Eh 39 kita apa baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Jadi aliran-aliran air hidup ini. Sungai Gihon. Sungai Pison. Sungai Tigris. Sungai Efrat. Ini ada. Karena apa? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Seorang ingin mengalami keempat sungai kehidupan ini. Terima roh Tuhan dulu. Karena roh Tuhan ini. Yang akan menghasilkan sesuatu sungai yang mengalir keluar dari dalam hidup saudara. Amin. Dari hope. Dari adulam. Banyak orang lain gak ngerti rahasia ini. Tapi sekarang kita ngerti rahasia ini. Ternyata sungai itu Tuhan taruh di dalam diri saya dan saudara. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengaktifkan sungai tersebut. Amin. Gak usah khawatir. Emas itu ada di situ. Berkat itu ada di situ. Amin. Saya kembalikan ke pembawa ajaran segala hormat hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.